Halo semuanya, welcome back to sini aja bareng gue Alsan Kuniawan di video kali ini gue bakalan nge-prediksi pemenang Golden Globe 2022 nih yang bakal diumumin tanggal 9 besok nih hari Minggu ya dan kabar-kabarnya nih gak disyarin secara langsung jadi bakal langsung muncul aja nih ya pemenangnya itu nanti so di video ini sebenernya cuma buat heaven aja sih ya dan cuma asal predik-predik aja sih sebenernya ya jadi buat kalian yang juga pengen prediksi nih siapa kira-kira yang menang ya film apa atau series apa gitu silahkan share prediksi kalian di kolom komentar oke mari kita mulai aja langsung ya best supporting actor ya oke ada apa aja nih ada Karen Chalpin, Squid Game oke prediksi gue sih sebenernya apa ya Karen Chalpin sih ya tapi kalau misalkan yang lagi viral ini kan jadi bisa jadi nih ya oh Yongso ini bisa menang nih disini kan lanjut ada best supporting actress ya ini yang udah gue tonton itu sebenernya cuma made doang ya tapi karena gue gak tau performance yang baiknya yang mana ya gue asal milih aja ya Hannah Waddingham lah karena sering menang di tahun-tahun sebelumnya oke next yang musikal atau komedia ini ya ada Anthony Anderson, Nicholas Holtz, Supermarty, Martinshot, Jason Sudaikis tapi menurut gue yang bakal menang Jason Sudaikis sih prediksi gue ya Jason Sudaikis dari Ted Lasso best television actress ya musikal atau komedis series itu hat, inshikul, the great hat aduh gue gak nonton semua sih jadi gak tau ya asal aja ya Ellie Farning lah ya the great yang cantik best television actor drama series ya itu ada Oma Z lupa ya Succession Squid Game Jay Lejung Brian Cox Brian Cox lah atau mungkin lupa lah ya karena you know series lupa itu hype juga kan jadi maybe Oma Z tapi menurut gue bisa jadi nih Brian Cox nya dari Succession or maybe Lejung Jay oh shit Brian Cox lah ya Brian Cox sekarang yang drama seriesnya ya best television actressnya ya ada Uzo Aduba Jennifer Aniston Zin Bransky Elizabeth Moss sama Michael Cirod Request tau gue yang dulu-dulu menang gitu kan itu Elizabeth Moss kayaknya ya jadi gue milih lagi Elizabeth Moss untuk menang Golden Globe best actornya ini untuk television motion picture ya ada The Serpent Dropsik WandaVision wow okay karena gue taunya cuma Paul Bethany di WandaVision ya maybe WandaVision ini bakal menang ya si Paul Bethany tapi ya banyak juga yang suka sama Oscar Isaac karena gue gak ngikutin jadi gue begitu tau tapi ya udahlah Paul Bethany aja ya best actressnya nih ya untuk television motion picture itu kalau dilihat dari performance-nya gitu kan gue belum nonton yang Jessica Casting kayak gimana disitu di series-nya maybe bisa jadi adalah Kate Winslet ya yang bakal menang tapi Elizabeth Olsen juga high banget itu WandaVision ya dan kemungkinan this is Golden Globe jadi WandaVision maybe win her Golden Globe Award but Kate Winslet juga bisa lah nomor 3-nya si Margaret Kuali sih tapi Elizabeth Olsen kayaknya menang deh best television motion picture ya ini ya yang udah gue tonton dari kelima nominasi ini adalah cuma Maid sama Mare of Easton doang nih ya dan gue dua-duanya suka nih Maid sama Mare of Easton ya pick untuk favorit gue itu Maid cuma mulut gue aja nih ya prediksi gue yang bakal menang mungkin adalah Mare of Easton best musical or comedy series ini ya shit belum ketentemen semua ya seriesnya ya ya gue gak tau sih yang kan kayak gimana ya sebagus apa ya tapi yang sering menang nih ya itu adalah Ted Lasso jadi ya Ted Lasso bisa jadi menang lagi best drama series oke ada lupa The Morning Show belum nonton pose belum nonton juga post Squid Game belum nonton itu padahal viral ya dan succession ya ini Albert suruh gue nonton succession dan katanya emang bagus banget gitu kan lupa gue gak begitu suka gitu kan karena terlalu perfect terlalu perfect aja dia kabur-kaburnya gitu oke maybe because this is Golden Globe Award kan dan mungkin Squid Game bisa jadi menang nih ya Squid Game nih ya mending gini aja deh Squid Game menang gitu kan prediksi gue Squid Game tapi favorit gue my pick itu succession gitu ya untuk menang nah ini dia kita akhirnya masuk ke film ya motion picture ya dan sekarang ada best song di antara kelima ini kelima nominasi ini ya gue udah jagoin dari dulu itu Be Alive-nya dari King Richard dan menurut gue juga itu bakal menang sih and kan tuh musiknya emang memorable sih tapi for me it's just King Richard itu bener-bener sampai bikin apa ya gue haru gitu ya pas di akhir itu Not Time To Die belum nonton Respect juga belum nonton Belfast ini sebenernya kayak yang mana sih lagunya sebenernya juga lupa gitu ya harus nonton lagi sebenernya tapi King Richard jadi sih gue King Richard Best score motion picture ya ini udah jelas banget kalian ngikutin gue tau ya Doom Handzimmer yang bakal menang untuk best score-nya gitu kan tapi oke fine sebenernya gue juga suka Johnny Greenwood ya Power of the Dog ini yang menurut gue juga bagus gitu kan para madras gue nonton tapi oke fine itu juga bagus sebenernya arrangement-nya dia bagus tapi it's not really and Kanto juga well fine but it's not Fendispa juga it's not really but this one Doom sama Johnny Greenwood itu adalah yang terbaiknya gitu kan ini bersaing banget ya antara Handzimmer sama Johnny Greenwood-nya kayaknya gue tetep Doom deh kayaknya gue tetep Doom deh si Johnny Greenwood biarlah jadi my pick aja gitu kan tapi untuk prediksinya adalah Handzimmer yang bakal menang score di Golden Globe well now for best picture non-English language yang udah gue nonton itu Hand of God sama Parallel Mothers yang tiga ini belum nonton tapi denger-denger aja nih ya itu drive makan yang bakal menang gitu karena katanya bagus banget jadi Hand of God gue kasih tujuh Parallel Mothers gue kasih tujuh gak tau drive makan nanti gimana ketika udah ada kesempatan untuk nonton ya tapi menurut gue prediksi gue adalah drive makan yang bakal menangin di Golden Globe Award nanti best picture animated ya ini ada Encanto, Flea, Luka, My Sunny Mad sama Raya and the Last Dragon dan ini prediksi gue luka sih ya karena gue suka banget sama animasi lautnya itu yang bener-bener seger dibandingin sama Encanto yang buah warna juga sebenernya tapi gue denger-denger Flea itu bagus sih maybe Flea tapi karena gue belum nonton gue belum ngerasain jadi ya antara Encanto sama Luka maybe Luka lah ya Luka best screenplay ya ini dia ya naskah ceritanya ada Aaron Sorkin Bangdi Ricardos yang banyak orang tuh maybe gak begitu suka sama Bangdi Ricardos tapi gue suka sama naskahnya dia disini ya itu bener-bener keren banget dia nyantumin flashbacknya itu menurut gue bagus banget dan you know dia selalu berhasil bikin naskah yang powerful dengan dialognya itu kan jadi gue setuju nih si Aaron Sorkin masuk disini ya ada Danger Ricardos ya ada apa lagi Likoris Pizza Paul Thomas Anderson ada Power of the Dog Don't Look Up ada McKay ya yang kemarin rebus juga Kenneth Branagh gitu kan gak mungkin Kenneth Branagh gak dimasukin karena Belfast juga pasti bakal masuk Best Picture yang gue pinginin sih Jane Champion ya yang menang The Power of the Dog karena dia memang naskahnya detail banget rapi gitu ya jeli lah dalam artian gitu ya jadi mungkin Jane Champion bisa sih dimasukin untuk critic choice atau Oscar nanti aja tapi menurut gue sih disini bisa jadi menangin di Paul Thomas Anderson atau mungkin yang mengagetkan nanti Kenneth Branagh untuk Best Screen Play-nya mungkin Jane Champion untuk Oscar aja kali ya dan mungkin disini gue Golden Globe gue kasihnya ke Paul Thomas Anderson ya Likoris Pizza ya biar dapet jatah menang ya Best Director oke shit kalau untuk jagoan gue di Oscar sih Jane Champion ya tapi untuk di Golden Globe ini beri kesempatan untuk yang lain jadi mungkin menurut gue sih si Steven Spielberg ya di West Side Story yang bakal menangin gitu Dunn sebenernya for Director dia bagus banget kalau untuk writing memang enggak ya tapi untuk director dia bagus banget dia selalu berhasil gitu kan bikin sebuah visual spectacle-nya gitu jadi prediksi gue sih Steven Spielberg ya dan my favorite my pick itu Jane Champion oke kita udah masuk ke aktor-aktrisnya ini ya ada Best Supporting Actor Motion Picture ya kalian tau lah kalau jagoan gue adalah Cody Smith McPhee di Power of the Dog tapi well this is Golden Globe Award juga ya maksudnya gue mau jagoin Cody Smith McPhee itu buat Oscar aja nanti tapi untuk ini menurut gue adalah Troy Kotsur jadi my pick is Cody Smith McPhee tapi prediksi gue untuk menang itu adalah Troy Kotsur karena dia memang banyak juga yang pengen dia menang gitu kan kayak Ranhain sama Jamie Duhlman itu menurut gue maksudnya gak begitu bagus menurut gue dan Ben Affleck gue belum nonton di The Tender Bar jadi gue belum tau jadi itu tadi ya prediksi gue Troy Kotsur my pick is Cody Smith McPhee Best Supporting Actress Motion Picture-nya well menang untuk Best Supporting Actress-nya adalah Kristen Dunes gitu gue juga suka sebenernya sama Amjony Alice ya dia bener-bener powerful di salah satu scene di King Richard tapi menurut gue Kristen Dunes lah ya sebenernya kalau gue nonton West Side Story bisa jadi West Side Story si Ariana Debus gitu kan ya karena banyak juga yang memprediksi Ariana Debus gitu atau mungkin gue prediksi aja ya prediksi gue Ariana Debus dan my pick itu Kristen Dunes dari Power of the Dog sorry Amjony Alice tapi lo juga bagus sebenernya di King Richard tapi not for today atau maybe boleh lah King Richard disini ya apa namanya Amjony Alice menang gitu kan di London Globe dan nanti dikritik choice baru Ariana Debus sama Oscar Ariana Debus juga karena gue juga pengen nih Amjony Alice itu menang gitu kan King Richard gitu Best Actor Motion Picture Musical or Comedy ya Andre Grafit lah yang bakal menang ya prediksi gue Andre Grafit gue seneng banget disini Anthony Ramos Richard Nash ya kayaknya di kritik choice atau Oscar nanti kemungkinan gak bisa masuk nih Anthony Ramos jadi gue suka banget disini dan dari performance gue udah yakin lah si Andre Grafit ya dibandingin sama Leonardo DiCaprio itu dia ada sih istilahnya Oscar momentnya gitu kan yang bener-bener dia kuat banget ketika dia teriak-teriak di TV itu itu bener-bener menggayat banget gue belum nonton Kirano belum tau Cover Hoffman Licorice Pizza juga belum tau tapi yang udah jelas adalah Andrew Grafit untuk Best Actor-nya ya harus menang lah dia disinilah karena di Oscar nanti kemungkinan besar gak bisa dapet gitu jadi disini di Golden Globe dia harus dapet Best Actress Motion Picture Musical or Comedy jadi yang udah gue tonton cuma tiga yaitu ada Annette Don't Look Up sama Cruella yang Licorice Pizza West Side Story belum ngerasain nontonnya gimana belum tau mereka kayak gimana well ini berat banget sih sebenernya gue gak tau masalahnya yang tiga ini bagus juga sebenernya tapi prediksi aja ya diliat dari yang gue baca-baca gue telusuri gue itu liatnya Russell Zeiger West Side Story gitu karena West Side Story itu banyak banget dapet nominasi dan banyak banget istilahnya mereka-mereka voter disana itu suka jadi maybe prediksi gue adalah West Side Story gitu kan dapet jatah gitu disini oke sekarang kita masuk ke best aktornya ya itu ada Mahershala Ali ada Jeffrey Bardem Benedict Cumberbatch Will Smith sama Denzel Washington yang belum gue tonton adalah The Tragedy of Macbeth ya jadi gue belum tau nih performance Denzel Washington gimana gue setuju banget nih Jeffrey Bardem Bang Drikados akhirnya masuk nih ya dia direcok nice gitu ya karena menurut gue di Bang Drikados dia tuh bagus banget gitu dia memberikan powerful performance gitu menurut gue dan di kritik choice dia gak dapet sih jadi menurut gue dia dapet disini tuh gue suka banget ya dia akhirnya masuk nominasi gue suka banget Mahershala Ali Swansong is not really that good for me tapi disini yang menurut gue bersaing ketat ya itulah Will Smith sama Benedict Cumberbatch tapi Brad Dixon tetep Will Smith dong karena dia disini harus lah udah lama banget dia itu sebelum The Power of the Dog keluar itu ketika King Richard keluar itu banyak yang langsung best aktornya itu udah langsung dapet semua gitu kayak aku pas nonton King Richard pun juga langsung oh ini best aktor nih oh ini the supporting artist nih aja nih langsung keliatan nih langsung tau gitu tapi ketika Benedict Cumberbatch di The Power of the Dog keluar itu langsung menyabet banyak juga gitu jadi dua-duanya ini langsung sama-sama kuat sih tapi menurut gue untuk Golden Globe ini adalah Will Smith lah yang harus ambil ya karena masa dia gak dapet apa-apa gitu kan di Golden Globe Retic Choice sama Oscar gak dapet jadi menurut gue di Golden Globe Will Smith untuk nanti Oscarnya Benedict Cumberbatch it's okay lah best aktor motion picture drama ini juga sebenernya udah ketebak banget ya yang bakal menang adalah Kristen Stewart dari Spencer gitu tapi oke fine kita mengomentari yang lain ya jadi kakasin di The Eyes of Tummy menurut gue itu menurut gue aja itu kayak gak dapet feelnya aku tapi orang-orang banyak yang suka gitu katanya performasinya kuat gitu sebelum Spencer keluar di Eyes of Tummy keluar ini udah banyak yang bilang oh Jessica Kastin yang bakal menang dulu itu dia pemain nomor satu ya sebelum Spencer keluar sebelum Kristen Stewart tapi abis Kristen Stewart keluar nih Spencer itu dia langsung frontrunnernya ngalahin Jessica Kastin dan bahkan Lady Gaga so untuk Golden Globe ini kayaknya tetap Kristen Stewart yang bakal menang tapi gak memungkinkan juga Jessica Kastin atau mungkin Nicole Kidman yang bakal menang juga gue gak menyupport Lady Gaga sih ya belum nonton dia di House of Gucci dan untuk Lost Daughter menurut gue juga gak sekuat itu performance dia Olivia Colman mungkin beberapa orang bakal suka performance-nya Olivia Colman di The Lost Daughter tapi menurut gue yang udah rumor-rumor yang udah berterbaran di luar sana antara Jessica Kastin sama Spencer sama Kristen Stewart ya maybe di Golden Globe menangin Jessica Kastin baru nanti di Oscar tetap Kristen Stewart tapi gak mungkin gak lah Kristen Stewart tetap harus dimenangkan disini ya di Golden Globe gitu karena dia bakal meraup semuanya so for me prediksi gue adalah Kristen Stewart dan kalau gue pengen milih sebenarnya Nicole Kidman sih tapi oke Kristen Stewart tetap yang bakal menang prediksi gue and now for best picture musikal or comedy secara yang udah gue tonton Tick-Tick Boom dan Don't Look Up kalau gue suruh milih antara dua itu gue milih Tick-Tick Boom dulu baru Don't Look Up tapi menurut gue prediksi gue adalah VSA Story tapi gak memungkinkan juga my favorite adalah Echorist Pizza gue masih belum bisa membayangin Echorist Pizza gimana tapi yaudah gue favoritin aja gitu lah karena denger-denger di luar sana aja gitu voters itu banyak yang suka sama antara VSA Story sama L'Echorist Pizza karena itu udah besar ya nama-nama di belakangnya itu udah besar ya Steven Spielberg sama Paul Thomas Anderson gitu dan ini yang ditunggu-tunggu ya itu adalah best picture dramanya ya ada Belfast Koda Dune King Richard dan The Power of the Dog kalau dilihat dari kayak Tiff gitu kan kayak tahun lalu aja lah misalkan Nomadland ya Nomadland itu di Golden Globe menang di Critic Choice menang di Oscar menang dan itu tuh karena dia menang juga di Tiff People's Choice Awards gitu dan disini kemungkinan besar juga adalah Belfast yang bakal menang di best picture dramanya karena dia menang People's Choice Awards di Toronto International Film Festival ya kalau Belfast menang di best picture-nya sedangkan dia gak dapet best director-nya atau screenplay-nya juga aneh gitu kan tiba-tiba dia langsung menang Belfast aja gitu kan di best picture gitu kan mungkin untuk Oscar nanti Belfast ini banyak dapet penghargaan juga ya atau mungkin bisa jadi cuma ya banyak aja gitu kan kayak tahun lalu Meng gitu kan Meng dapet banyak nominasi tapi cuma dapet 2 aja nih yang menang gitu kan disini Belfast dapet banyak nominasi tapi ya ya dikit aja dia menangnya nanti ya shit sebenernya susah juga memperdiksi kayak gini ya gue suka semuanya gitu masalahnya Koda gue suka Gangtichat Dune Porno itu suka ya sebenernya Belfast gak begitu suka sih ya inilah kemungkinan ya Belfast ini lah yang bakal menang ya tapi gak memungkinkan juga kalau Dune sebenernya dia untuk best picture drama itu gue setuju banget dia masuk nominasi tapi kalau untuk menangnya itu sangat kecil banget dia kebanyakan menang pasti di technical aspeknya King Richard juga sebenernya drama yang kental yang biopic yang keren Koda juga iya hangat banget dan Power of the Dog juga charming gitu ya dia menawan dan idah dengan ceritanya sendiri gitu ya tapi untuk Oscar kemungkinannya kalau untuk Oscar gue pilihnya The Power of the Dog gitu kalau untuk best picture dramanya di Golden Group itu menurut gue well okay fine mending gini aja ya my prediction is Belfast dan untuk favorit gue atau my pick gue adalah The Power of the Dog gitu so itu tadi prediksi gue untuk Golden Group Award ya kalian udah liat ya yang gue pick sama yang gue prediksi gitu dan menurut kalian prediksi kalian tuh apa aja nih ya yang bakal menang tuh film apa aja atau mungkin kalau kalian ngikutin seris seris apa aja nih yang bakal menang oke silah di kolom komentar dan kayaknya segitu dulu aja karena kayaknya lama aja kan di videonya terlalu berikutnya ya thank you for watching jika suka jangan lupa untuk like comment and subscribe see you on the next video bye bye bye